Meriam-meriam tersebut dikirimkan dari stasiun kereta api Klaten. Warga di sekitar stasiun banyak yang mengungsi ke selatan ke arah berbukitan, salah satunya di kawasan desa kerakitan. Di sini para gerilyawan dan warga juga bersembunyi di gua-gua tak jauh dari rumah sakit darurat milik Noto Darsono ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat datar media. Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya yang dilakukan oleh Dr. Sarjito yang berjuang membela negara Republik Indonesia melalui profesinya yang seorang dokter. Sehingga tak berlebihan jika pada tanggal 8 November 2019 beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Joko Widodo dalam sebuah upacara di Istana Negara. Saat itu yang menerima penghargaan mewakili keluarga ahli waris adalah Diani Puji Utomo, cucu dari Dr. Sarjito. Salah satu jejak perjuangan Dr. Sarjito bisa kita telusuri dari sebuah desa di wilayah Klaten yakni di Dukoh Sendang Lebak RT1 RW9 Desa Kerakitan Kecamatan Bayat Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Bagaimana kisahnya? Sebelum kita lanjutkan silakan subscribe terlebih dahulu bagi sahabat datar media yang belum subscribe agar makin bersemangat dalam menghadirkan konten-kontennya. Dukoh Sendang Lebak berada pada dataran persawaan yang berbatasan dengan perbukitan yang dikenal dengan perbukitan jiwa. Bukit di Pedu Kuhani ini didominasi oleh batu gamping plastik berlapis yang sebagian dimanfaatkan oleh penduduk sebagai bahan bangunan dan ditambang secara tradisional sebagaimana terlihat di dekat Masjid Al-Huda. Tak jauh dari masjid ini terdapat rumah tua berukuran 9 meter x 12 meter yang masih terkesan kokoh dengan arsitek khas bangunan masa kolonial Belanda. Setelah masuk ke dalam rumah masih terdapat papan nama di atas salah satu kamar yang menandakan nama sang pemilik rumah tertulis sebuah nama Noto Darsono. Noto Darsono merupakan kawan Dr. Sarjito, tokoh bangsa yang namanya diabadikan menjadi nama rumah sakit di Yogyakarta yaitu RSUP Dr. Sarjito. Di rumah inilah Dr. Sarjito pernah membantu perjuangan melawan penjajah dengan mengobati para pejuang dan warga yang terluka pada masa Perang Kemerdekaan. Rumah Noto Darsono oleh Dr. Sarjito dijadikan semacam rumah sakit darurat. Saat itu rumah yang telah berusia ratusan tahun ini merupakan rumah yang terbaik di Sendang Lebah. Sementara rumah yang lokasinya persis di dekat masjid dijadikan posko PMI. Hal ini tidak mengherankan karena dalam pergerakan politik Dr. Sarjito selain menjadi Ketua Budi Utomo Jabang Jakarta dan anggota pengurus pusat juga sebagai Ketua Palang Merah Indonesia Klaten. Di mana saat agresi militer Belanda beliau mengatur cara mendapatkan obat-obatan dan uang untuk pejuang dan masyarakat umum. Saat itu, seusai kekalahan Jepang, Belanda kembali datang berusaha menancapkan kembali cakar koloninya di Indonesia. Hampir setiap pagi terdengar bunyi kanon terbang di atas rumah. Nyiu, kalau tinggi jatuhnya di Rowo Jomber, kalau rendah jatuhnya di Bukit Turis. Jadi ambiar kemana-mana, Tutur Sumirin yang menjadi penjaga rumah tua tersebut saat berbincang dengan Solopos pada Selasa 10 Juli 2018 silam. Meriam-meriam tersebut dikirimkan dari stasiun kereta api Klaten. Warga di sekitar stasiun banyak yang mengungsi ke selatan ke arah berbukitan, salah satunya di kawasan desa Krakitan. Di sini, para gerilyawan dan warga juga bersembunyi di goa-goa tak jauh dari rumah sakit darurat milik Noto Darsono ini. Saat itu, Dr. Sarjito bersama istrinya tinggalnya di rumah Mbah Asma Ali di Dukuh Nglebak dan setiap pagi ke rumah Noto Darsono untuk merawat orang-orang. Sementara obat-obatan disimpan di rumah lainnya dan ada warga khusus yang mengambil logistik ini. Saat merawat pasien, Dr. Sarjito dibantu beberapa perawat yang diantaranya bernama Gianto dan Trisono. Mereka datang dan pergi mengikuti perkembangan situasi peperangan. Sementara Sumirin yang rumahnya bersebelahan sering mengobrol dengan keduanya terutama saat disuruh merebus air panas untuk mengobati pasien yang datang kadang membantunya Sarjito mengangkat piring untuk makan. Rumah tua ini seluruhnya masih autentik, serupa dengan rumah saat dipakai Dr. Sarjito. Pemilik rumah hanya mengganti genting yang lama dengan genting baru sebab genting lama sering bocor dan dikhawatirkan merusak bangunan. Sekitar 5.000 genting baru harus dipesan terlebih dahulu agar serupa dengan aslinya karena genting model yang asli sudah jarang dicetak lagi. Dr. Sarjito yang lahir pada 13 Agustus 1889 dan meninggal 5 Mei 1970 ini pada masa Perang Kemerdekaan ikut serta dalam proses pembindahan Institut Pastor di Bandung ke Klaten. Dr. Sarjito pindah ke Klaten pada tahun 1946 di mana 3 tahun setelahnya atau 1949 beliau bersama Sultan Hamengkubwono IX, Profesor Dr. Priyono, Profesor Insinyur Rokso Diningrat, Profesor Insinyur Harjono dan lain-lain sepakat untuk membentuk Universitas Gajah Mada. Selanjutnya, Dr. Sarjito terpilih menjadi rektor pertama UGM dari tahun 1949 hingga 1961, kemudian menjadi rektor ketiga Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Dr. Sarjito telah banyak meninggalkan karya di bidang kedokteran antara lain menemukan obat batuk injal, menciptakan vaksin anti penyakit infeksi untuk tipus, kolera, disentri, setaflokoken, dan streptokoken. Pada masa revolusi kemerdekaan, Dr. Sarjito telah memberikan kontribusi nyata dalam membantu para pejuang kemerdekaan. Dr. Sarjito menciptakan makanan rangsum bernama Biskuit Sarjito untuk para tentara pelajar yang sedang berjuang di medan perang. Atas pengabdiannya, pada tahun 1958 ia memperoleh penghargaan bintang gerilya. Penghargaan ini diberikan atas berbagai perjuangan gerilya dalam rangka membela kemerdekaan Republik Indonesia. Nah sahabat datar media, demikian salah satu jejak perjuangan Dr. Sarjito disendang melebak beserta dengan sedikit kisah pengabdian dan karyanya bagi bangsa Indonesia. Semoga rumah tua yang menjadi saksi perjuangan beliau terus terawat dan bisa menjadi pengingat atas jasa besarnya bagi rakyat Indonesia. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahul fatihah. Terima kasih telah menonton!